Intro Program TMMD reguler ke-109 yang diselenggarakan Kodim 0727 Karanganyar resmi dibuka di Balai Desa Jatiwarno Jati Puro Karanganyar. Pembukaan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat di tengah pandemi ini. Program TNI Manunggal membangun desa ke-109 yang diselenggarakan Kodim 0727 Karanganyar resmi dibuka di Balai Desa Jatiwarno Kejamatan Jati Puro. Selain Komandan Kodim Karanganyar, sejumlah pejabat lain hadir. Antara lain Komandan Korim Surakarta Kolonel Infanteri Rano Tilaar, Bupati Karanganyar Juliet Mono, Dandim Karanganyar Letkol Infanteri Ihsan Agung Widio Wibowo, serta Kapolres, Ketua DPRD, Muspika Jati Puro dan instansi terkait. Balai Desa dipilih menjadi lokasi pembukaan TMMD mengingat situasi masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Karena itu, suasana pembukaan TMMD reguler di Desa Jatiwarno dilaksanakan menggunakan protokol kesehatan yang ketat seperti jaga jarak aman, menggunakan masker, menghindari bersalaman langsung, hingga penyediaan tempat cuci tangan di depan Balai Desa. Bupati Karanganyar menyambut positif program TMMD reguler yang diprioritaskan untuk pembangunan warga Desa Jatiwarno, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan non-fisik seperti pemberdayaan. Berbagai program yang dicanangkan dalam TMMD disebut-sebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. TMMD masih aktual, TMMD masih dibutuhkan karena filosofinya ini mempersatukan. TNI-Polri masyarakat, utamanya adalah gotong royong, membangkitkan semangat masyarakat untuk ikut merasa memiliki negara ini dengan peran serta aktif dari program TMMD. Oleh karena kami pemerintah, mensupport, mendukung, dengan TMMD itu kami ingin tuntas desa itu. Persoalannya kita selesaikan. Misalnya RTLH kita tuntaskan sekalian sehingga pasca TMMD, masyarakat menjadi lebih sejahtera. Dengan program TMMD kami ingin justru masyarakatnya kita ingin sejahterakan berbeda dengan yang belum TMMD, yang tidak mendapatkan program TMMD.